Karena saya dari kecil memang tidak pernah ketemu keduanya orang tua Jadi saya lahir, omak saya meninggal Kemudian tahun 2004 itu ayah korban tsunami Kalau kamu besar kamu harus menjadi seorang biksu seperti itu dulunya Sampai kita belajar tentang menjadi seorang Sebelum menjadi biksu kan kita harus ada belajarnya itu Seperti itu sempat dalam proses belajar itu sempat begitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Muala TV Tentunya dengan tayangan yang inspiratif, informatif, dan edukatif Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Di samping saya sudah ada narasumber yang insya Allah akan berbagi kisahnya kepada kita semuanya Tapi jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk umat Mungkin sudah tidak sabar lagi Kita langsung saja sahabat narasumber kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah gimana kabarnya? Alhamdulillah saya bisa Alhamdulillah Mungkin sebelum saya bertanya tentang kisah perjalanan warahmatullahi wabarakatuh Mungkin terlebih dahulu Taruh Pemperkenalkan diri kepada penulis asal lagu wabarakatuh Nama asal kemudian agama sebelumnya Tafadal Insya Allah Oke Nama saya Nama sebelum hijrah Jayan Fabrianto Nah Alhamdulillah Setelah hijrah Dapet hidayah menjadi Muhammad Wahyu Salman Al-Farisi Masya Allah Masya Allah Oke Dan Saya berasal dari Bungkulu Dan Awal saya dari keluarga Buddhis Jadi saya dulunya Buddhis Karena Karena Saya dari kecil memang tidak kena ketemu keduanya orang tua Seperti itu Jadi Saya Lahir Mamat saya meninggal Dan begitu Kemudian Tahun 2004 Itu ayah Korban tsunami Ya Jay Seperti itu Jadi Keluarga semua Buddha atau Ada yang Mungkin Yang Islam Alhamdulillah Sebenarnya Basic Sebenarnya itu Islam Semua kan Gitu lah Gitu lah Gitu lah Karena orang tua Dua-dua sudah dari kecil Tidak ada Sehingga saya Lepas Mungkin Masih Belum 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 Umus sampai 7 tahun Saya diambil Di Pantai Aswan Kemudian Diangkat sama Orang Buddhis Ya sudah Dari situ Jadi mulai Buddha seterus Oh gitu Awalnya Karena diambil dari Keluarga Buddha Iya Oh gitu ya Terus Sekarang Sudah berbaga Alhamdulillah Alhamdulillah Anak pun berapa Kamu lagi Istiap Oh Masya Allah Masya Allah Baik Mungkin Saya akan Mengajukan pertanyaan Flashback kebelakang Sebelum nanti Menceritakan Kisah Perjalanan Malaknya Seperti apa sih Mas Saluman Atau saya panggilnya Pak Ustadz Saluman aja Mas Saluman ya Mas Saluman Sebelum Memeluk Islam Bisa diceritakan Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Saya Ini memang Dari dulu Memang ada Ada ini ya Ketertarikan Di dalam Religi itu Memang Benar-benar Lebih sesuatu yang Menonjol Seperti itu Mas Saluman Jadi Teringat Saat Saya menjadi Buddhis dulu Memang Ada Opini Bahwasannya Kalau kamu besar Kamu harus menjadi Seorang biksu Seperti itu Awalnya Sampai Kita belajar Tentang menjadi Seorang Sebelum menjadi Biksu Kan kita harus Ada belajarnya Seperti itu Sempat Sempat dalam Proses Belajar itu Sempat Begitu Berarti kehidupan Dulu memang Sudah Dasarnya Memang Sudah Religis Walaupun Di Agama Seperti itu Nah terus Seperti apa sih Pada akhirnya Mas Saluman Akhirnya Memang Mantap Mas Saluman Insya Allah Jadi Teringat Di tahun 2017 2016 2016 Ya Dari 2016 Itu Awal Mula Saya benar-benar Memantapkan Bahwasannya Harus belajar Muslim Begitu Karena Kami itu Tinggal di Asrama Dan Asrama kami itu Terdiri Terdiri Dari Lima Agama Karena Saya Alumni Dari Sekolah Santu Indonesia Sehingga Di sana Memang Lima Agama Jika Satu Sehingga Ketika Teman-teman Selesai Ibadah Itu Kita punya Tempat Tempat Ibadah Masing-masing Ketika Saya selesai Ibadah Itu Langsung Kumpul Dengan Teman-teman Yang Muslim Seperti itu Jadi Langsung Ikut Mereka Kajian Seperti itu Dan Di Waktu Pagi Dan Surah hari Memang Saya sering Ikut Bersin Ini Musola Bahkan Teman-teman Muslim Yang Muslim Pun Tidak Pernah Ikut Bersin Musola Jadi Kita Lebih Sering Rata Sajidahnya Terus Nyapu Ini Musolahnya Seperti itu Dan Teman-teman Ketika Poses Seren Kemis Lebih Sering Ikut Seperti itu Awalnya Ketak Talikahnya Itu Begitu Sampai Sampai Ketika Ada Teman-teman Ada Yang Solat Kalau Kita Lagi Keluar Banyak Umat Muslim Yang Pakaian Sebah Putih Rasanya Adem Banget Jadi Dari Situlah Awal Mula Ada Apa Dengan Islam Seperti Itu Dan Belajar Terus Dan Disitu Endingnya Di 2017 Desember Alhamdulillah Saya Memantapkan Diri Untuk Masuk Ke Muslim Seperti itu Untuk Bisa Adar Sebelum Ratakan Orang Yang Non Muslim Biasanya Ada Doktri Atau Apa Melihat Islam Itu Sepertinya Negatif Gimana Menurut Mas Sebelum Masuk Islam Itu Pandangan Islam Itu Seperti Apa Kalau Alhamdulillah Dari Dulu Saya Pribadi Tidak Pernah Berpikir Bahwa Muslim Itu Yang Anak Itu Tidak Karena Dari Agama Kami Yang Sebelumnya Di Budi Itu Lebih Mengajarkan Tentang Ini Ya Tentang Manajemen Hati Jadi Intinya Di Agama Kami Dulu Itu Ketika Agama Budi Itu Kan Ada Inkarnasi Ketika Kalau Meninggal Setelah Meninggal Kamu Akan Hidup Bahagia Ketika Di Kehidupan Sebelumnya Kamu Berbuat Baik Terus Seperti Itu Jadi Alhamdulillah Kalau Untuk Berpikir Yang Muslim Seperti Apa Alhamdulillah Tidak Ada Karena Dulu Memang Didikan Di Budi Seperti Itu Memang Adanya Lebih Kehati Kan Berarti Masuk Islam Karena Ketertarikan Ya Awal Ketertarikan Dari Mulai Apa Lingkungan Seorang Yang kebanyakan Disitu Bergama Muslim Terus Selain itu Apa sih Yang melatar Belakang Mas Alman Kan Tidak Hanya Ketertarikan Saja Pasti Di Dalam Perjalanannya Itu Mencari Kebenaran Mungkin Dulu Islam Itu Seperti Apa Tiba-tiba Ujuk-ujuk Masuk Islam Untuk Menyakinkan Diri Buka-buka Sharing Sharing Tanya-tanya Ke Ustadz Atau Ke Lingkungan Gitu Kan Jadi Sembari Waktu itu Saya belajar Islam Dan Lebih Tenang Ketika Saya Ikut Kajian Di Teman-teman Yang Muslim Itu Ya Sambil Berjalan Ada Teman-teman Lagi Sholat Saya ikut Ketakannya Kemudian Sembari Berjalannya Itu Ikut Mulai Puasa Selain Kemis Jadi Teman-teman Saur Ikut Saur Buka Ikut Buka Bahkan Sampai Teman-teman Belum Ingat Buka Pun Kita Yang Ayo Teman-teman Yang Mesti Buka Buka Duluan Sampai Senang Beberapa Kali Kalau Waktu itu Kan Di Malang Itu Ini Ya Rame-ramenya Majelis Selawatan Nah Ada Riatuljana Ada Ariduan Dan Banyak Banyak Waktu itu Dan Dan ketika Saya lihat Itu Itu Lautan Manusia Pake putih Semua Sampai Yang Bener-bener Saya Harus Masuk Muslim Itu Memang Ketika Saat Orang-orang Bila Ya Nabi Salaf Aliki Itu Bener-bener Langsung Yes Gitu Dan Itu Yang Bener-bener Membuat Saya Yakin Untuk Masuk Islam Seperti Seperti Itu Orang tua Kan Agamanya Islam Ya Pada Saat Masa Malam Lahir Itu Apa Langsung Diserah Kenapa Ikut Keluarga Yang Beragama Budis Atau Sempat Diberi Nama Sebelumnya Jadi Namanya Itu Karena Saya Lahir Di Bali Saya Lahir Bali Lahir Bali Ya Iwayan Itu Kan Orang Bali Cuma Setelah Saya Lahir Mama Kan Tidak Ada Jadi Mama Itu Dimakamkannya Di Meninggal Saat Melahir Ya Betul Jadi Mama Meninggal Waktu Saya Lahir Kemudian Saya Diambil Kata Bapak Ini Kan Lagi Mau Cari Kerja Kembali Keanci Karena Belum Di Kebun Saya Di Diversitkan Sama Dato Dan Dari Situ Sudah Tidak Pernah Lihat Bapak Juga Begitu Berarti Ditinggal Bapak Mulai Lain Belum Belum Melihat Mereka Sama Sekali Juga Sama Sekali Semoga Meninggal Saat Mas Sekarang Kalau Boleh Tau Aktivitas Lihat Disini Ada Sahabat Berbagi Berbagi Berkah Berbagi Berkah Bisa Dicitakan InsyaAllah Alhamdulillah Untuk Aktivitas Saat Ini Adalah Fokus Di Kegiatan Sosial Komunitas Kami Yang Kami Kasih Nama Sahabat Berbagi Berkah Nah Selain Itu Kami Di rumah Juga Sebagai Penjual Bakso Begitu Lagi Ikhtiannya Di Bakso Jadi Sahabat Berbagi Berkah Ini Kita Lahir Awal Mula Ada Corona Waktu Itu Jadi Kita Berpikir Awal Mula Kita Berbagi Nasik Karena Banyak Orang Gulung Kuming Awal Mulai Juga Bisnis Usaha Saya Yang Juice Itu Juga Collab Karena Corona Kemudian Kita Berpikir Bagaimana Kita Bisa Ikut Andil Dalam Membantu Sudah Sudah Kita Awal Mulai Kita Itu Adalah Berbagi Nasi Nasi Bungkus Awalnya Namanya Bagi Nasi Untuk Kejuang Nafkakan Begitu Dari Nasi Itu Kemudian Mulai Dari Nol Pakai Uang Pribadi Dan Sampai Sampai Kekurangan Uang Karena Waktu Itu Kita Fokus Untuk Teman Teman Yang Ada Di Isoman Dan Rumah Sakit Jadi Alhamdulillah Dan Lagi Allah Berbenar Luar Biasa Ketika Kita Membantu Orang Lain Maka Allah Akan Bantu Kita Seperti Jadi Ketika Awal Mula Kita Pakai Uang Dan Uang Nipis Ya Allah Saya Butuh Beras Saya Butuh Sayur Saya Butuh Cah Tiba-tiba Waktu Pasar Langsung Sama Orang Mas Beli Buat Apa Waktu Awal Mula Itu Mau Buat Isoman Bantu Teman Teman Yang Ini Kena Corona Sudah Langsung Dibikin Berapa Kilo Langsung Ditali Tidak Sudah Dibayat Langsung Sampai Ada Salah Satu Donator Kami Mas Besok Mas Apa Malam Silahkan Minta Espit Kami Seperti Itu Berjalan Kemudian Dan Kami Lihat Sampai Di rumah Rumah Sakit Itu Yang Mereka Tidak Ada Tempat Harus Tidur Di Tenda Di Dalam Meninggal Disitu Ya Allah Baru Biasa Itu Dan Ketika Teman Teman Kami Yang Pada Takut Dengan Hal Itu Wabah Kami Berangkat Tanpa Fidihah Tanpa Apa Kita Langsung Kita Bilang Begini Allah Yang Jini Kita Biar Allah Yang Dibagitakan Kelo Bukan Kita Siapa Lagi Kan Bikitu Jangan Pertama Awal Mulai Tapi Kita Susah Juga Jadi Dari Situ Kemudian Kita Merambah Setelah Nasi Kita Ada Wokaf Quran Salah Satunya Itu Tapi Saya Dengar Dengar Apa Sempat Di Aceh Itu Umur Berapa Itu Mas Kecil Umur Berapa Kalau Di Sumatra Itu Lepas SM Dari SD Kemudian SMP SMA Ikut Orang Lain Di Daerah Lain Jadi Dari Kecil Kita Bila Terus Yang Kena Tsunami Bapak 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 Saat Kecil Terus Pada Saat Tsunami Berkenaan Jatah 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 Di Mana Posisi Waktu Itu Di Pengkulu Ya Dapat Informasi Sampai Terakhir Dapat Informasi Mungkin Sekitar Kelas Empat An Ya Baru Sanya Orang Tua Pemus Sudah Tidak Ada Seperti Itu Ya Dan Akhirnya Dari Waktu Sekarang Sudah Menurut Juga Apa Ditempatkan Serganya Allah Sampai Itu Jadi Memang Saat itu Diserahkan Ke Siap Yang Merawatnya Pertama Yang merawat Itu Sudah Kakek 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 Dari Bukan Kakek Dari Ibu Kakek Dari Ibu Sanya Itu Masih Kecil Dan Kemudian Masih Kecil Kan Gak Ada Yang Rawat Jadi Kepala Masih Penuh Borok Ini Sudah Mau Lepas Karena Borok Tidak Pernah Tidak Pernah Ini Jadi Dulu Sebelum Kepanti Ya Memang Saya Pikir Allah Benar Benar Luar Biasa Ya Harus Harus Jalan Ini Dulu Jadi Dulu Sebelum Diambil Orang Untuk Masuk Di Pantai Aswan Itu Kan Datuk Kan Sudah Meninggal Jadi Saya Mau Tinggal Dimana Jadi Sempat Tinggal Orang Bilang Jadi Belanda Jadi Pak Hayanya Cuma Ditaruh Di Pinggir Pohon Kemudian Malam Tidur Di Depan Depan Sekarang Kalau Malam Di Pasar Ada Menurut Saya Sebenarnya Mbak Kesat Karena Dia Tidak Bisa Jalan Dan Itu Orang Menurut Saya Kalau Memang Allah Sayangnya Allah Sudah Hadir Beliau Salah Satu Menurut Saya Orang Yang Berjasa Jalan Beliau Orang 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 Pengemis Cuma Setiap Malam Saya Datang Bapak Kesat Bina Sudah Tua Dia Kasih Uang Kemudian Sudah Bli Makanan Kita Makan Bersama Jadi Dia Kalau Pagi Sampai Siang Dia Memis Cuma Kalau Malam Ke Pasar Dan Itu Saya Datang ke Beliau Ketika Malam Aja Jadi Pagi Saya Bisa 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 Terus Saya Masuk Di Pantai Aswan Lalu Ini Saya Lihat Ada Kayak Macam Papan Ini Ini Ngajar Haji Mbak Rujian Urug Amin Saya Jadi Ini Hari Itu Kita Kalau Di rumah Ini Anak Siap Hari Sampai Hari Jum'at Kemudian Sabtunya Libur Karena Kami Ada Kegiatan Ngajari Bintu Di Desa Lisan Sore Jadi Kalau Hari Sabtu Sore Itu Dari Jam Tiga Sampai Jam Setengah Nam Ngajari Bintu Di Lisan Puro Kemudian Kalau Hari Selasa Selasa Dari Jam Dua Sampai Jam Empat Itu Kita Ngajar Di Karang Bosok Keatas Tio De Flores Gitu Itu Bipu Sama Anak Gitu Apa Bisa Dijawab Bisa Bidah Ada Hafalan Hafalan Enggak Surat Apa Aja Bebas Ada Surat Surat Boleh Kurkukun Bisa Kalau Ada Hafalan Apa Tuh Bisa Terima 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 Masuk Islam Kira-kira Apa sih yang hujan berberatnya Hujan berberat Dalam Islam Selamat-selamat Sampai sekarang Awal mulai saya masuk Islam Itu kan banyak-banyak sekali Awal sampai dihina Kamu itu siapa? Anaknya orang mati aja Saya ingin yang lebih-lebih Terutama Saya masuk Dapat beasiswa Karena juga Cari beasiswa Dari Program Dan itu saya dapat dari Muhammadiyah Karena Saya pikir Ketika dibilang Kamu itu siapa? Anaknya orang mati Yang aneh-aneh Kamu itu enggak punya saudara Kamu enggak punya apa-apa Waktu Terus Waktu saya Buka paspor pertama Kamu itu ngapain Buka paspor Buat apa? Tapi Belum tahu Buka paspor itu kan Daftar paspor itu Memang di dalam hati Sudah bilang Saya ingin umrah Dan Allah benar-benar luar biasa Di situ Tapi sempat Kuliah S1 ya Di Di Muhammadiyah Muhammadiyah Ini Ambil Apa? Makanya sekarang juga Bisa Memanage Memanage Syariah Masya Allah Terus Berarti posisi sekarang Sendiri atau Alhamdulillah Ada istri Sama istri Ya Benar Mestri di rumah ini Di kontrakan ini Jadi Rumah ini Memang kita Kita manfaatkan Untuk Ya Buat Keluarga Buat Usaha Buat Naji Buat Ngajar Belajar Mengajar Lebih Tepatnya Makanya kelihatan Apa ya Adem Semoga rumah ini Terkahi Amin 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 Turunkan Rizki Amin Keberkahan Di rumah ini Amin Semoga seperti itu Amin Dan Mungkin Saya Ingin Mengajukan Pertanyaan lagi Saya kira Selama belajar Islam Itu ada Kesulitan Enggak sih Ada Ada Coba ceritakan Di mana Ketak kesulitannya Awal Mulai itu Saya belajar Hijaiyah Itu Oh Pas belajar Kuruf Hijai Itu ya Saya ini Kan bukan Orang Yang Hafal Peransal Jadi Jadi Teringat Lagi Waktu Saya Masuk Malaf Langsung Saya sempat Manda Cuman Setahun Setengah Kalau Tidak Salah Tapi Disitu Tidak Pernah Belajar Karena Kan Harus Kuliah Harus Nyari Uang Karena Alhamdulillah Waktu Itu Kan Saya Satunya Kemarok Orang Bilang W Negeri Kan Jadi Satunya Kuliah Juga Jadi Di Pondo Itu Tidak Pernah Belajar Dan Kalau Teman-teman Kan Udah Naik Kelas Saya Tidak Pernah Naik Kelas Disitu Aja Gitu Saya Bikin Begini Saya Memang Bukan Mau Belajar Hijaiyah Hafalan Itu Belum Bisa Cuman Dari Situ Saya Cuman Bikin Begini Saya Tidak Bisa Belajar Hijaiyah Dengan Cepat Tidak Bisa Hafalan Quran Hafalan Hadis Tidak Bisa Tapi Saya Berpikir Saya Mau Mempelajari Dan Itu Saya Terapkan Hati Saya Dan Saya Akan Menjaga Itu Dan Saya Akan Mencoba Untuk Menyampaikan Apa Yang Saya Belajari Seperti Itu Dan Saya Pikir Awal Dulu Ketika Saya Tahun Satu Saya Menerapkan Saya Benar-benar Pegang Dan Saya Bisa Menyampaikan Itu Sesuatu Hal Yang Lebih Mengenak Ketimbang Saya Hanya Mengingat Dan Mahabat Saja Seperti Itu Jadi Waktu Lagi Suruh Baca Quran Kan Abis-abis Saya Tuh Yolah Kenapa Sulit Banget Tapi Lagi-lagi Semangat Lagi Karena Saya Pikir Satu Huruf Yang Kita Baca Ketika Kita Belajar Tuhan Sebelum Sebaikan Nah Dan Saya Pikir Itu Hanya Menang Kedua Orang Seperti Itu Yang Membuat Ayo Semangat 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 Terus Untuk Komunitas Mesti Ada Anggotanya Namanya Komunitas Berapa Jumlah Kita Ini Komunitas Sebaikan Berkah Ini Ada Sebelas Orang Tapi Yang Aktif Itu Kita Ada 6 Orang Seperti Itu Kali Ini Harusnya Teman-teman Juga Datang Tapi Teman-teman Ada Yang Acara Di Pondok Karena Teman-teman Sebagian Juga Tim Kami Itu Adalah Teman-teman Yang Masih Produktif Kuliah Terus Kemudian Ada Yang Masih Dipondok Seperti Itu Sebenarnya Pengen Aktif Ya Karena Memang Ada Sesibukan Masing-masing Ini Juga Hadir Karena Saya Juga Bilang Karena Kalau Anda Salah Dua Tiga Minggu Kita Mau Selaturahmi Ke Demik Quran Di Ini Ternyata Kami Yang Tidak Bisa Kala Teman Kami Lagi Ujian LBDP Seperti Itu Tidak Mungkin Karena Setelah Ini Ada Kegiatan Lagi Jadi Mungkin Saya Persingkat Sebenarnya Masih Banyak Pertanyaan Pertanyaan Tapi Mungkin Nanti Kalau Waktu Lagi Kita Sampai Lagi Apa Cih Harapan Mas Keluarga Atau Apapun Itu Yang jelas Harapan Kami Pertama Untuk Diri Pribadi Semoga Menjadi Saya Dan Keluarga Saya Saya Istri Dan Orang Tua Saya Semoga Kami Menjadi Seorang Yang Selalu Bermanfaat Untuk Seliling Kami Setidak Seperti Itu Dan Selalu Membuat Orang Seliling Kami Senang Tidak Membuat Orang Merasa Keberatan Dengan Adanya Kami Kemudian Untuk Sambal Berkah Semoga SBB Bisa Semakin Berdaya Untuk Banyak Umat Meskipun Kita Kecil Kita Masih Baru Masih Di Komunitas Ketika Kita Belajar Untuk Istiqomah Saya Yakin Istiqomah Yang Membuat Kita Lebih Dan Lebih Untuk Lebih Berbuat Seterusaha Kebaikannya Begitu Masya Allah Nah Ini Terakhir Pesan Jadi Pesan Pesan Mas Salman Kepada Pemirsa Sahabat Mualab TV Ya Mungkin Sudah Islam Dari lahir Kemudian Yang kedua Pesan Untuk Yang Muslim Tetapi Mereka Sebenarnya Pengen Masuk Islam Ada Keinginan Masuk Islam Mereka Kebanyakan Yang Ingin Masuk Islam Mungkin Masih Tahap Pencarian Dan Tetapi Mereka Ada Keraguan Takut Karena Mungkin Ada Tentangan Dari Mungkin Keluarganya Takut Diusir Atau Hal-hal Yang lain Yang membuat Dia itu Apa Kurang Yakin Kurang Yakin Bukan berarti Dalam Segi Pencarian Tapi Kurang Yakin Apakah Saya Bisa Itu Seperti Pesannya Pemirsa Untuk Sahabat Muala TV Besannya Itu Marilah Kita Sama-sama Kita Bersama Selalu Berdoa Tetap Minta Sama Allah Buatkan Iman Dan Islam Kita Karena Saya Bikir Ketika Kita Selalu Minta Dua Hal Ini Allah Tuh Sula Memberikan Dekajah Dekajah Seperti Itu Terutama Iman Islam Ketika Orang Sudah Iman Dan Islam Semuanya Akan Menjadi Tenang Tenang Adem Dan Allah Menjaga Semuanya Apa yang Kita Lakukan Seperti Itu Dan Lakukan Segala Sesuatu Yang Teman Teman Melakukan Itu Karena Allah Dan Libatkan Allah Karena Ketika Kita Melakukan Segala Sesuatu Hal Karena Allah Maka Allah Akan Terlibat Dengan Segala Kegiatan Kita Seperti Itu Teman Teman Yang Malaf Dan Teman Teman Yang Mau Masuk Islam Atau Menjadi Seorang Malaf Kuatkan Tekad Kalian Jangan Pernah Takut Jangan Pernah Jangan Pernah Takut Dan Jangan Pernah Berpikir Situasanya Muslim Seperti Apa Ya Allah Sudah Menata Dengan Sedemikian Hingga Sedemikian Hingga Seperti Terima kasih Terima kasih Banyak kepada Pemirsa Sahabat Moraf TV Yang sudah Setia Mengikuti Perbincangan Kami Semoga Perbincangan Kami ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan bisa Mengambil Dan kami Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Apabila Ada Kesalahan Kehilafat Dan Apabila Ada Benarnya Semata-mata Datangnya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Akhiru Kala Bila Topik Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Banyak Selamat menikmati